Operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru, memberi keringanan pada sanksi gelandang PSM, William Pluyn. Pesepak bola asal Belanda itu bisa bermain saat PSM bersuah Barito Putra di lanjutan Liga 1. William Pluyn memang terkena sanksi larangan bertanding untuk lima laga. Namun, sanksi itu tak berlaku untuk laga tunda. Laga Barito Putra versus PSM Makassar sendiri seharusnya berlangsung pada pekan ke-6 Liga 1 2022-2023. Namun karena bertempatan dengan agenda PSM di AFC Cup, maka laga tersebut ditunda. Pertandingan itu akan dihelat pada Senin 3 Oktober 2022 mendatang di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kalimantan Selatan.